Enggak usah gengsi, enggak usah gengsi kita Abang ini berpesan kita enggak usah gengsi, nyari kerja sekarang susah Yang penting apa yang ada kita kerjakan, apa yang kita dapat kita kerjakan ya bang ya Lagi yang udah kerja enak ya, kerja yang bagus-bagus, ya seperti begini, keras Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini Semoga kita semua tetap diberi kesehatan, kesenangan, ketenangan, keberkahan, amin Jangan lupa dukung terus channel ini agar lebih bermanfaat dengan cara subscribe, like, and share Serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan dari setiap video yang saya bagi kamu Pada kesempatan hari ini, saya akan mengunjungi abang kita Dimana beliau ini berprofesi sebagai mencari sampah untuk dijual kembali Lebih menghidupin kebutuhan keluarganya Simak terus video ini sahabat, jangan kemana-mana Langsung saja kita kunjungi abang kita ini ya sahabat ya Selamat pagi abang, dengan siapa abang namanya abang? Dengan Pak Elias Boleh masuk ke sini abang? Bisa? Sahabat, saya mencoba untuk masuk ke sini sahabat ya Walaupun ngeri-ngeri sedap sahabat ya Saya coba ya Abang Elias, sudah berapa lama abang Elias? Berprofesi mencari sampah untuk dihasilkan ini Pak, abang Elias Berjalan satu tahun? Cukup lama juga sahabat ya, sudah berjalan satu tahun Tinggalnya dimana abang Elias? Belakang top 100 sahabat, jadi abang Elias ini bertempat tinggal di belakang top 100 sahabat Abang kita ini sangat pekerja keras Mencari sampah untuk dijual kembali demi menghidupin keluarganya Ini panas-panas sahabat ya Nah ini sahabat bisa lihat sendiri nih Sampahnya dipilter, sampah apa aja bang yang bisa dijual kembali bang? Yang barangnya bisa dijual lagi, saya ambil Oh saya, yang barang, seperti kardus bang ya Kardus sahabat, botol-botol sahabat ya Nah ini sahabat nih penampakannya, sampah-sampah yang lagi disortir Itu nanti dijual kembali, kemana dijualnya bang? Dijualnya ke apa? Apalah, toko loa yang apa lah, bos besarnya Oh, dijual kembali ke toko loa sahabat Yang penerima barang-barang bos besarnya ya bang ya Dijual kembali Nah itu beragam harganya tergantung barang yang dijual sahabat Kalau misalnya barangnya bagus ya mungkin bisa lebih mahal harganya sahabat ya Nanya lagi nih bang, anak sudah berapa bang? Saya belum punya anak Wah abang kita ini belum punya anak sahabat ternyata Tapi, demen apa? Menghidupin bapak ibunya Adik-adik abang ini Serta keluarga abang ini Walaupun anak belum punya Tadi sudah satu tahun bang ya Berjalan satu tahun sahabat Sangat lama juga Selain itu, kerjanya apa bang? Selain mempilter sampah ini bang? Kerja serabutan sahabat Apa yang ada aja dikerjakan ya bang ya Apa yang ada aja sahabat dikerjakan Jadi, tidak Kalau misalnya selesai dari sini Mempilter sampah ini Nanti ada kerja lain Dikerjakan juga sahabat Jadi, abang ini kita doain aja sahabat Semoga sehat selalu Diberi kesehatan Kesenangan Serta diberkai sahabat ya Jadi, abang ini memang sangat pekerja keras sahabat Patut kita contoh Tidak pandang bulu Tidak pandang pekerjaan Yang penting halal Dan Tidak usah malu ya bang ya Malu Tidak usah Yang penting halal Kenapa bang? Tidak usah gengsi Tidak usah gengsi Tidak usah gengsi kita Abang ini berpesan kita Tidak usah gengsi Nyari kerja sekarang susah Yang penting Apa yang ada kita kerjakan Apa yang kita dapat kita kerjakan ya bang ya Iya Nah, jadi sahabat Kita hidup ini tidak usah gengsi Apa yang sudah kita dapatkan Kita kerjakan dengan ikhlas Jangan malu Jangan pantang menyerah sahabat Ini ya bang Dari mana bang Asal bang Abang kita ini Ya, asal daerah Oh, asal saya Solor Oh, abang ini berasal dari Solor Itu dimana ya bang Solor itu Saya Llanduka Oh, Llanduka ya Jauh dari Batam bang ya Jauh apa Satu minggu lah Satu minggu sahabat Sangat lama Jadi kalau mau ke kampung Abang ini sahabat Itu satu minggu Sangat lama sahabat Jadi Kalau naik kapal Satu minggu Kalau naik pesawat bang Naik pesawat Kalau naik dua hari lah Oh, kalau naik kapal Itu satu minggu sahabat Tapi kalau naik Pesawat dua hari Berarti Cukup lama juga Itu pun transit sahabat Bukan langsung sampai Transit dulu Nah, itu Sangat melelakan ya Kalau kita dari sini Berangkat ke tempat abang ini Nah, jadi Itulah sahabat Kita doakan Semoga abang ini Sehat selalu Diberi kesehatan Kesenangan Semoga Apa yang abang ini kerjakan Menjadi berkah ya Sahabat ya Oke ya sahabat Saya Sebelum saya akhiri video ini Ada Pesan moralnya bang Pesan moralnya Untuk sahabat kita Di rumah Ya, biasa saja lah Mungkin Cari kerja sekarang susah Jadi, bagi yang Yang udah kerja enak Ya, kerja yang bagus-bagus Ya, seperti begini Iya Keras Iya Iya Ya sahabat Terima kasih Kepada abang Abang alias bang ya Ya, telah membeli Pesan moral kepada kita semua Sahabat Oh iya sahabat ya Sebelum saya Akhir video ini Ada sedikit Pemberian dari Dari channel boniklik Sahabat ya Bang Ini ada sedikit Pemberian dari channel boniklik Mohon diterima bang ya Ya, semoga berkah ya bang ya Ya sahabat Semoga berkah Untuk abang ini Dan untuk kita semua sahabat Saya akhiri video ini Sahabat ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax